1 Yeay It is more M R R Pak 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 yang dibuka yang disana pak Bapak kenapa buka? Ini apa pak? Kepolongan saya senang Kalau dia ini gak bisa main Oh jadi ini sebelum lihat aslinya kasih lihat dulu ini Oke Ya penasaran lihat ininya dulu Ini yang nunggu Saya bawa pulang Pak belum bawa pulang dulu bapak Ini teman-teman media tuh semua udah nungguin Bener gak? Yang dibuka apa tadi? Lego ya? Salah ini pak, salah pak Boleh gak pak? Ini teman-teman semuanya Ini udah bersiap-siap loh Kameranya semua 2 1 Dan ini loh In my sportline BMW M R R M-1000 R R Model pertama Jadi Dulu Untuk sebelumnya Itu pernah keluar S-1000 R R Tetapi itu M Package Jadi Packagenya M Di mobil juga seperti begitu Jadi mereka tuh ada M Styling Jadi bukan bener-bener M Nah apa sih yang membedakan Antara S-1000 R R M Package Dengan M-1000 R R Nah ini yang kita harus cari tahu nih Apa sih perbedaannya nih Slip kedua pak M-1000 R R R Jadi M-1000 R R ini adalah motor Yang terlahir dari Restraint Jadi bukan hanya desain misalnya di tempat Desain showroom atau bagaimana Desain room atau bagaimana Karena mereka ini bergabung dalam WSBK Nah di S-BK ini kan Mereka terus nge-tune motornya nih Dan terus meningkatkan performa Daripada motornya ini Sehingga itu dijadikan ajang bagi mereka Untuk bisa menciptakan M-1000 R R R ini Justru itu kebanyakan nanti Spek daripada M-1000 R R R ini Hampir menyamain daripada yang di S-BK Walaupun tuh sebenernya ada beberapa perbedaan masih Lanjut Jadi aku ramai cuma pinjong doang gitu Iya dibonceng doang Dibonceng Dibonceng Masih lah Dibonceng? Ini enak? Lu pengalaman D-1000 berapa lama kok Kau ngasih ini sih Karena saya itu sukanya yang bominan pak Jadi saya sukanya yang menaiki gitu loh pak Oh saya Ini kalau dibonceng bisa pak Oh bisa bisa Jadi ada second row scene nya sebagainya Dibonceng Ini juga dikasih sebagai sehat Sebagai sehat Sebagai sehat Sebagai sehat Sebagai sehat Ya Menerangkan Kita lihat Menurut teknikal detail dari S-1000 R R Ini untuk teknologi yang diterapkan untuk engine kurang lebih sama dengan penduduknya Yaitu S-1000 R Namun banyak perbedaan juga yang sangat sangat signifikan Ya caranya untuk valve nya sendiri Dia memang terdiri atas 4 cilinder nya Namun dia sudah berbahan titanium Yang artinya untuk mereduce berat dari motor tersebut Lalu Lalu Ditambahkan juga masih teknologi shift cam Yang memilih Agar motor ini memiliki profil atas dan profil bawah ketika berbindahan Ditambah di input Titanium juga ada salah satu lagi spare part yang ada di dalam engine nya Yaitu adalah control Control Jadi Tidak hanya untuk valve nya Namun di control nya juga berbahan dari titanium Lalu kemudian untuk CC Dia masih di 999 Atau pembulatan di 1000 cc Kemudian Nah ini Perbedaannya ini ada di Power Bisa kita lihat Untuk M-1000 R R Dia di 212 HP Pada RPM 14500 Nah ini Berbeda Karena Untuk S-1000 R Dia 207 HP Di 13500 RPM Artinya Ada selisih 5 HP Dan ini cukup segitikan Untuk Sebuah motor Dengan teknologi terbaru Seperti itu Kemudian Next Dan Bisa kita lihat Kita cukup tajuk Untuk Maximum speed nya sendiri Dia Sudah di 306 km Per tahun Ya ini Cukup cepat Bukan kan bukan cukup ya Sangat cepat Untuk sebuah Motor Roda 2 Nah Seperti yang di informasikan sebelumnya Motor ini Board to race Artinya Transpirasi dari motor SBK Yang artinya Namun Motor ini adalah Motor road legal Yang artinya sudah di Apa Menangi dengan Equipment-equipment yang menunjang Untuk road legal Oke Kemudian Motor consumption juga cukup Jadi Tiap ini 65 liter Per 100 km Next omen Per Soalnya Per Menjadi Menjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati